Jaban Pabrisen Jendela Info Jawa Barat Memberitakan Lebih cepat dari cahaya Pada sekolah ada tema khusus mungkin kaitan P5 tahun ini? Kali ini bersama anak didik kami mengantar dan mendampingi dalam pembelajaran di luar kelas atau ke lapangan terkait dengan kurikulum merdeka yang didalamnya ada P5 yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila di mana diantaranya untuk tema kali ini adalah kebinekaan di kebinekaan ini kita coba antara anak-anak bahwa bangsa kita, negara kita memiliki sejarah yang sangat panjang, sejarah yang sangat kuat yang tidak boleh kita lupakan begitu saja karena dari sejarah itulah akan menjadi motivasi kuat buat anak-anak generasi kita sebagai motivasi mereka untuk berjuang untuk bertahan, untuk memajukan negara dan bangsa ini untuk itu kegiatan kali ini sama diikuti oleh seluruh siswa kelas 7 sebanyak 320, kemudian pembimbingnya ada sekitar 50 dan kita kunjungi beberapa tempat yang terkait tadi ke pengembangan P5 yang pertama kita tadi pagi ke keraton ke Cirebonan itu juga perlu dikenalkan oleh kita pada generasi kita pada anak-anak kita bahwa Cirebon pada masa kejayaannya dulu pada masa keemasannya dulu sempat terpecah dan dipecah oleh kolonial, oleh para penjajah sehingga terpecah menjadi ada keraton kanoman, ada keraton ke Cirebonan kemudian dari sana anak-anak kita meluncur menuju ke batik terus nih dan di sana kita langsung anak-anak untuk praktek untuk belajar membatik resmi ke peranak, per lembar pekerjaan sehingga anak, setiap anak membatik dengan sendirinya dengan harapan akan memperoleh pengalaman belajar bagaimana membatik berikutnya kita ajak juga mereka kunjungan ke Museum Batik Cirebon bahwa Cirebon itu memiliki khasana kekayaan membatik yang sangat banyak dan sangat kuat maka kita ajak ke museum dibimbing oleh para penduduk-penduduknya nah selesai dari sana saat ini kita berada di Museum Linggar Jati dimana ini juga sangat syarat, sangat banyak historis pada masa perjuangan kemerdekaan termasuk selepas kemerdekaan di tempat inilah saksi bahwa para pejuang kita benar-benar kukuh mempertahankan dan memerdekakan Republik Indonesia dalam para pejuang saat itu yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno ini adalah bukti-buktinya di gedung ini yang akan mewariskan kepada kita bahwa perjuangan mereka sangatlah jelas dan nyata semoga berjalan dengan baik dan lancar mohon dukungan dari semua pihak dan kita ucapkan terima kasih kepada para orang tua yang sudah mendukung sepenuhnya acara ini dan kepada para guru, para pembimbing, komite sekolah dan seluruh elemen masyarakat yang mendukung lancarnya kegiatan P5 di SMP 1 Pak, kaitan metode pembelajaran yang dilakukan di sini dengan yang di input untuk nilai, ada tidak Pak? Ada, jadi dalam P5 nilai yang kita ambil itu bukan semata-mata nilai kecerdasan atau kognitif tetapi juga sikap dan keterampilan kreativitas, berpikir kritis, kreatif, mandiri itu aspek-aspek yang bisa dilihat, bisa dinilai hanya dengan melalui kegiatan seperti ini mengamati secara langsung bagaimana para siswa berkarya dan berinisiatif untuk melakukan tugas-tugas yang kita berikan sekaitan dengan lembar kerja kita sudah membiasakan untuk menggunakan lembar kerja elektronik jadi para siswa membawa Android dan LK-nya sudah ada di Android diharapkan dengan demikian, satu kita berwawasan lingkungan juga mengurangi penggunaan kertas dan juga literasi digital membiasakan anak menggunakan perangkat-perangkat pesan khusus untuk pihak sekolah dalam menyelenggarakan proyek pelajar penguatan Pancasila atau P5 ini seperti apa, Pak Ramadhan? kami sangat mendukung sekali kegiatan ini karena biar tidak luntur adat budaya kita yang mungkin anak-anak kita tidak tahu dari dulu linggar jati itu kayak apa sih mungkin kalau di sekolah kita jenuh kita di luar sambil kita refreshing kita memperkenalkan budaya-budaya yang mungkin kalau tidak dilestarkan sama kita ya siapa lagi kita kita menekankan kepada anak-anak kita kami dari komite ke pihak sekolah tingkatkan lagi jangan cukup di sini kita di eksplor lagi ke tempat yang lain yang mungkin lebih sejarahnya lebih timewa lagi selamat menikmati